Intro Halo Nakama, selamat datang di channel Anime OP Yo, semangat One Piece chapter 1068 sepertinya akan menjadi awal dimulainya perseteruan antara kelompok bajak laut topi jerami dan agensi B-Zero yang datang ke pulau Egghead untuk menghabisi dokter Vegapang Pasalnya, di akhir manga One Piece chapter 1068, Luffy dan Rob Lucci saling bertemu Tentu saja apabila kita melihat rot wajah Luffy dan Rob Lucci mereka berdua sama-sama terlihat sangat kaget dan seakan-akan tidak percaya jika mereka berdua akan saling bertemu kembali Selain itu, di saat yang bersamaan, Luffy pun melihat dengan jelas Rob Lucci menghabisi Vegapang Atlas gak main-main, Rob Lucci langsung mengeluarkan teknik Rokugan miliknya dan langsung membuat Vegapang Atlas rusak parah Jelas Luffy yang melihat hal ini pun tidak akan diam begitu saja karena perlu diingat, Vegapang Atlas adalah karakter yang memberikan makanan kepada Luffy saat dia tiba di pulau Egghead artinya, bukan hal yang tidak mungkin rematch pertarungan di antara mereka berdua akan segera terjadi Lalu, mampukah Rob Lucci dan anggota C-B-Zero yang lainnya berhasil mengalahkan kelompok bajak laut topi jerami yang sudah mendapatkan peningkatan kekuatan atau mungkinkah para anggota C-B-Zero berhasil menjalankan misinya untuk menghabisi dokter Vegapang? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya jangan lupa like video ini ya bosku sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini kedepannya Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai One Piece chapter 1068 kali ini mendapatkan judul Impian seorang jenius Yap, sudah dapat dipastikan ya Jika judul chapter kali ini akan berfokus tentang impian dari dokter Vegapang yang sebenarnya Dimana impian dari dokter Vegapang ini berkaitan dengan peradaban kuno modern yang dimiliki oleh kerajaan kuno Serta mungkap sumber energi utama apa yang sebenarnya Digunakan oleh kerajaan kuno pada masa lalu Selain itu, di chapter ini juga kita masih mendapatkan sebuah cover story yang masih melanjutkan kisah petualangan keluarga Jerma Double Siege Yang sudah memasuki volume ke-25 Dimana kali ini kita masih diperlihatkan pertarungan sengit antara Kaisar Clon vs Finn Smokjadz Di saat yang bersamaan, mereka pun saling mengingat masa lalu mereka saat bergabung dalam organisasi match Masuk pada inti cerita, di awal chapter kita pun diperlihatkan rombongan dari anggota CB Zero yang sedang berada di kapal Mereka terlihat sedang berbicara dengan Pitagoras melalui denden musik Di sini, Rob Lucie menanyakan mengenai insiden yang terjadi beberapa waktu lalu Yang menyebabkan kapal-kapal milik agensi Pirpol menghilang di sekitaran pulau Egghead Namun, Pitagoras tidak memperdulikan pertanyaan Rob Lucie tersebut Pitagoras selalu menyuruh Rob Lucie untuk segera meninggalkan pulau Egghead Rob Lucie kemudian mengatakan bahwa dirinya yakin Monster Seabyss yang merupakan robot monster laut ciptaan dokter Vegapanglah Yang menenggelamkan kapal-kapal milik agensi Pirpol Mendengar hal tersebut, Vegapanglilit pun sangat kesal dan mengatakan Jangan main-main, kau bilang kami menenggelamkan kapal-kapal itu Apa kau sudah gila? Sekarang cepat tinggalkan tempat ini Kemudian Rob Lucie mengatakan kepada seluruh agensi B-Zero untuk segera bersiap meninggalkan kapal mereka Di saat yang bersamaan, Rob Lucie juga memerintahkan Serapim Kuma Untuk bersiap men-teleportasi para agensi B-Zero untuk masuk ke dalam pulau Egghead Dengan kekuatan Nikyu Nikunomi Nah, tentunya kekuatan ini pun sama persis ya Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Bartolomeo Kuma Artinya sudah sangat jelas ya Kemampuan para Serapim bisa menirukan kekuatan dari wujud tiruannya Nah, setelah itu kemudian scene pun berganti dan membawa kita jauh dari pulau Egghead Lebih tepatnya menuju ke kerajaan Kamabaka Ya, disini akhirnya kita pun diperlihatkan kelanjutan apa yang sebenarnya terjadi kepada Bartolomeo Kuma Setelah di akhir chapter 1067 kemarin Monkey the Dragon terlihat sangat marah dan kesal Karena Kuma begitu saja meninggalkan anggota revolusioner army Yang sedang memperbaiki dirinya Yap, kali ini Kuma benar-benar tidak memperdulikan perkataan dari Monkey the Dragon Dengan kekuatan buah iblisnya Kuma justru menterepor dirinya ke suatu tempat yang belum diketahui pasti Namun ada kemungkinan besar Jika Bartolomeo Kuma telah menterepor dirinya menuju ke pulau Egghead Nah, hal ini kemungkinan karena Kuma telah merespon perintah dari Vegapang Saka Di chapter sebelumnya Dan bisa jadi pertemuan Bartolomeo Kuma dan Jewry Bunny Adalah hadiah yang diberikan oleh dokter Vegapang kepada Bunny Setelah apa yang terjadi di kerajaan Kamabaka Monkey the Dragon hanya bisa terdiam Belum diketahui pasti sih Apa yang akan direncanakan oleh Dragon dan anggota revolusioner army yang lain Namun kemudian Sin pun berpindah dan membawa kita kembali ke pulau Egghead Nah, sebelumnya para anggota CP Zero yang telah memerintahkan Serapim Kuma Akhirnya mereka pun telah mendarat di pulau Egghead Dan di saat yang bersamaan Si Beast Weapon langsung mengencurkan kapal milik agensi B-Zero tersebut Lalu di sisi lain kita pun diperlihatkan perbincangan antara dokter Vegapang dan Luffy Nah, sebelumnya dokter Vegapang yang telah meminta kepada Luffy untuk membawa dirinya pergi dari pulau Egghead Akhirnya mengungkapkan alasan kenapa dia harus pergi dari pulau Egghead Ya, awalnya dokter Vegapang menjelaskan bahwa sebenarnya dia hanya ingin membuat suatu energi yang dapat dia berikan kepada orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece secara gratis Tujuan dokter Vegapang ini semata-mata hanya untuk menghentikan peperangan Akibat perebutan sumber energi yang terjadi di dunia One Piece Namun apa yang dilakukan oleh dokter Vegapang Justru membawanya ke sumber energi kuno yang sangat misterius Dimana sumber energi inilah yang digunakan oleh kerajaan kuno pada masa lalu Itu sebabnya inilah yang menjadi alasan kenapa pihak pemerintah dunia ingin menghabisi dokter Vegapang Setelah itu panel pun berganti dan memperlihatkan perbincangan antara agensi B-Zero Dan bagaimana mereka mulai menjelajahi masuk ke dalam pulau Egghead Nah, di tengah-tengah perbincangan mereka Stasi kemudian mengatakan bahwa dirinya memiliki sebuah kenangan dengan pulau Egghead Di sisi lain, tiba-tiba radar keamanan pulau Egghead pun mendeteksi keberadaan si B-Zero sebagai penyusup Yang masuk ke dalam pulau Egghead Melihat hal itu, Vegapang Saka lalu memerintahkan untuk segera membuka sistem keamanan pulau Egghead Dan memberikan akses penuh kepada Sentomaru untuk mengendalikan sistem pertahanan tersebut Kemudian kita pun diperlihatkan sistem pertahanan pulau Egghead muncul Dan mulai menyerang agensi B-Zero Kaku yang terlihat bersemangat kemudian mulai menyerang balik mereka Namun Kaku justru terkena jebakan laser Jelas stasi yang mengetahui detail dan seluk-buluk pulau Egghead Tentunya mengetahui jebakan laser tersebut Namun stasi justru tidak memberitahu Kaku Dan di saat yang bersamaan Panel pun juga memperlihatkan rombongan dari Sanji yang sedang memantau agensi B-Zero dari ruang kontrol Nami dan Usopp seakan tidak percaya bahwa agensi B-Zero bisa masuk dengan cepat Kedalam pulau Egghead Padahal sebelumnya mereka semua masih berada di kapal Panel pun kemudian memperlihatkan Luffy dan dokter Vegapang Setelah menjelaskan kepada Luffy alasan kenapa dokter Vegapang ingin pergi dari pulau Egghead Luffy pun tanpa basa-basi Langsung mengiakan permintaan dokter Vegapang tersebut Hal ini tentunya membuat Vegapang sangat senang Dokter Vegapang kemudian mengatakan kepada Luffy bahwa dia akan bersiap-siap terlebih dahulu untuk mengemasi barang-barangnya Dan memberitahu kepada Luffy bahwa mereka akan segera bertemu di laboratorium lantai atas Setelah itu Vegapang pun pergi dan Luffy pun segera bergegas berlari menuju laboratorium lantai atas Sambil membawa Jewri Bani Nah lalu di akhir chapter tiba-tiba Vegapang Atlas muncul dan mulai menyerang Rob Luffy Mengetahui hal itu Vegapang Saka kemudian memerintahkan Vegapang Atlas untuk menghentikan tindakannya tersebut Namun Rob Luffy langsung menggunakan teknik rogugannya kepada Atlas Yang membuatnya terpental ke arah Luffy yang sedang berlari menuju ke laboratorium Dan di saat itu juga Vegapang Atlas terlihat rusak parah Serta mengeluarkan asap yang tebal Jelas melihat hal ini Luffy pun sangat kaget Dan ternyata itu adalah ulah dari pria merpati Di sisi lain Rob Luffy juga tidak menyangka Jika Mugiwara berada di pulau Eget Rob Luffy dalam hatinya Bilik Semoga kali ini gue gak mati Nah overall chapter 1068 Banyak memberikan informasi baru berkaitan dengan alasan kenapa pihak pemerintah dunia Ingin menghabisi dokter Vegapang Dan tentunya Pertemuan Luffy dan Rob Luffy menjadi sebuah penutup yang sangat tanggung sekali Jelas remat pertarungan diantara mereka berdua sangat dinantikan oleh para fan One Piece Lalu perbedaan level diantara mereka berdua Apakah akan tetap membuat Oda Sensei menghadirkan pertarungan Luffy vs Rob Luffy? Well akan kita bahas di segmen analisa chapter 1068 Yang akan tayang besok di hari Jumat Jadi pastikan untuk tekan tombol notifikasinya ya bosku Agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini Nah itu tadi merupakan review One Piece chapter 1068 Jadi bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya Oke sampai disini dulu pembahasan kita kali ini And see you next time